PT. Waski Takaria selaku pemegang proyek pengerjaan jalan tol Semarang Batang terus mengebut pengerjaan pembangunan jalan tol Semarang Batang sepanjang 75 km ini. Saat ini, pengerjaan jalan tol Semarang Batang fokus pada pembenahan lahan yang masih berwujud tanah. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi datangnya musim penghujan, yang nantinya bisa menghambat proses pengerjaan lahan. Humas PT. Waski Takaria, Sutarji, menerangkan usai fokus menyelesaikan pengerjaan lahan yang masih berwujud tanah, pihaknya akan fokus ke tahap selanjutnya, yakni pengerjaan infrastruktur dan fasilitas jalan tol lain seperti res area dan rambu-rambu jalan tol. Proses tahap akhir ini nantinya dinilai tidak akan berdampak pada pengerjaan meski telah datang musim penghujan. Ditargetkan, seluruh pengerjaan jalan tol Semarang Batang akan selesai pada 10 November 2018 mendatang. Kita upayakan untuk pekerjaan perjalanan tanah ini, jangan sampai melewati musim penghujan. Ini kita kejar, untuk upaya pekerjaan ini belum musim penghujan, tidak jalan dengan baik.